Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ngisrenan wakil Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja, aganti Neneng Hasana Yasin menangka Bupati Bekasi Definitif, mangsa jabatan tepika tahun 2022, poyerebo isuk-isuk. Gubernur pepagah ulah tepika nerekabdei pasualan anukarandapan ku Neneng Hasana Yasin, anu kajerat kasus korupsi Meikarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ngisrenan Eka Supriya Atmaja, minangka Bupati Bekasi, ngaganti Neneng Hasana Yasin, anu kajerat dina kasus korupsi Meikarta, samemihna Eka mangrupa wakil Bupati Bekasi, mangsa jabatan 2017-2022. Cek Gubernur Anudilandi Emil, kakuasaan mangrupa ujian lantaran kudu dilakonan kalawan hati-hati. Emil Pepejeh, Eka Kudus Salawasna ngajaga benteng integritas, sangkan mual tepika karandapan dei kasus hukum anutumi baka Neneng. Sokomo Bekasi dipapesan kurea proyek jeng industri, tepika reago goda. Liantik itu Gubernur Miharep Eka Bupati Bekasi, mampu ngungkulan pasualan reana warga anungara liga, salah saizina nyien kawijakan ngutamaken masyarakat lokal, minangka pagawe di mangpirang industri di sakuliah Bekasi. Emil G. bakal ngawajibkan saban pabrik nyien ksakolaan atau teaching factory anusiswa nak mangrupa warga lokal. Tadi lulus ujian ada tiga, saya titipkan. Satu, jaga benteng integritas, jangan sampai kejadian lagi, karena Bekasi ini proyeknya banyak, industri-nya banyak, pasti godaan-godaan hal-hal dari pihak ketiga ini banyak sekali. Maka kalau benteng integritasnya patah, akan repot ya. Saya mendoakan sekali, jangan sampai jatuh dua kali. Yang kedua, masalah melayani ya, rakyat yang tadi pembelian jubat belan masih ada kan, dan lain-lain, pengangguran juga tinggi, nah itu harus jadi atensi dengan semangat melayani dari pabupati yang baru, yang ketiganya profesionalisme, tingkatkan, karena nanti yang namanya four point oleh yang lain, justru di Bekasi nanti panggungnya, karena industri-industinya ngumpulnya kan kebanyakan di sana. Nah saya kira itu terakhir, masalah wakil bupati silahkan musyawarahkan, jangan tertekar ya, dan kita tunjukkan sila keempat musyawarah-mumpul, itu harus jadi sesuatu pegangan dalam memutuskan masalah-masalah politik dan kuat.